bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Maka Allah Akan Membangkitkan dihari kiamat Dan Akan membalas kebaikannya Dengan al-Husnah Dengan surda Dan kebaikannya Yang akan dihidupkan di dunia Sibuk melaksanakan amal Yang buruk Bermaksiat kepada Allah Dengan dosa-dosa yang besar kebidangan dan juga kesyirikan dan kekukuran maka garansi apa menabur angin dia akan menguai pada biar kiamat dia akan menguai api meraka ia dan bila maka oleh sebab itu ya kita sangat merasa di saat kita mengetahui hakikat kehidupan kita di dunia dan kita melihat kepada saudara-saudara kita dari kaum muslimin yang mana mereka bekerja di sawah dan mereka baik di kebun karen ataupun kebun sawit ataupun di sawah maka di saat waktu turut mereka tidak melaksanakan sawah di saat waktu puluh asur mereka masih dalam keadaan pekerjaannya dan ini bukan hanya para petani para tukang yang mengerjakan rumah dan juga mereka orang-orang yang bekerja di kantor maka kita sangat merasa miris kepada mereka apakah yang menjadi bagi mereka meninggalkan sholat meninggalkan puasa meninggalkan ibadah-ibadah yang lain hanya untuk sekedar mengejar dunia maka didapati kebanyakan dari mereka di saat bulan orang-orang tidak berpuasa dengan dari saya merasa capek menjadi tukang saya merasa capek bercocok tangan dan mengeres karet dan pemain sawit blablabla dan yang di kantor pun karena perjalanan yang jauh dan sebagainya alhasil itu semua kita merasa prihatin apa yang mereka anggap dari kehidupan dunia ini apakah kehidupan dunia ini adalah tujuan sehingga mengorbankan ibadah dan mengadepankan daripada pekerjaan yang mungkin sehari dia mendapatkan seratus seratus lima puluh atau pekerja kantor setiap bulan mendapatkan sepuluh juta dua puluh juta tiga puluh juta ataupun para pencaker dan milioner mendapatkan satu tahun dua miliar ataupun satu bulan lima ratus juta dan sebagainya maka apakah dengan pendapatan yang hanya seperti itu kita merupakan tujuan kehidupan kita bahwa dunia ini adalah tempat beramal tempat mengumpulkan pundi-pundi amal-amal sholat kita apakah riloh kita meninggalkan sholat kuasa menutup ilmu karena disibukkan dengan dunia-dunia kita maka bagi orang yang mempunyai akar jelas tidak akan pernah riloh lalu bagaimana jika kita melihat kenyataan yang ada mereka terjelembab dan mereka terpuruk dengan kehidupan dunia dan tidak mau sholat berjamah tidak mau sholat bahkan meskipun berkesendirian dan tidak berpuasa dikarenakan lelah katanya kenapa bisa terjadi seperti ini karena kecintaan mereka kepada dunia karena tanggung sedang bekerja karena tanggung sedang mengumpulkan uang maka akhirnya mereka menjadikan yang asas yang menjadi primer sebagai ibadah di dunia ini mereka jadikan perkara kedua, ketiga, dan sekunder yang lainnya agak pang sholat kan besok juga masih ada dan sebagainya kuasa Ramadan hari ini cuma dua hari tapi nanti Ramadan akan datang lagi maka perbuatan seperti ini sangat memprihatinkan dan ini disebabkan karena hawa nafsu manusia kepada dunia adalah suatu tendensi yang menggairahkan maka dunia itu adalah tujuan dan primer untuk dijadikan sebagai kegiatan di dunia bagi mereka orang-orang yang tidak memahami hakikat mereka diciptakan maka disana disebutkan di dalam hadis bagaimana orang-orang yang tidak mempunyai ilmu dan agama mereka sangat tamak kepada dunia dipikirnya dunia adalah tujuan akhir sehingga meninggalkan ibadah demi untuk dunia seperti ini dalam hadis yang direwetkan oleh imam al-bukhari dan muslim dari berkata Rasulullah s.a.w. dari Anas ibn Malik berkata Nabi kita Muhammad s.a.w. berkata Nabi Muhammad s.a.w. berkata Nabi Muhammad s.a.w. berkata Nabi Muhammad s.a.w. berkata Nabi Muhammad s.a.w. Maka jika Allah memberikan kepada seseorang satu tambang emas Termaya satu tambang emas Maka dia akan mendapatkan miliaran dular bukan rupiah Dalam waktu beberapa bulan saja Namun pertanyaannya Apakah dia akan cukup hatinya untuk penahan Dan apakah dia akan berpikir cukuplah ini untuk kegiatanku dengan dunia Maka mulai dari sekarang tambang emas itu dipanir Dan saya akan duduk di shod pertama di masjid Dan uang-uangnya untuk membangun pendok pesantren dan masjid Maka saya hanya fokus beribadah kepada Allah Apakah ini yang dipikirkan oleh berniatan? Tidak, never ever Bukan itu, katanya Tetapi apa? Dia berpikir dengan uang pendapatannya itu membuka ladang yang kedua Oh disana mungkin ada ladang yang kedua Uang yang dia dapatkan bulan ini miliaran Untuk mencari sumber ladang yang kedua Mendapatkan dua ladang emas Apakah cukup? Mungkin Tujuh turunan Kehidupannya akan terjadi Namun dia masih berpikir Dari uang pendapatan dua tambang emas ini Membuka cabang, branch branch Tambang-tambang emas yang lainnya Itulah pertamaan Bagi Adam Kata Nabi Maka tidak akan kenyang Sampai mulutnya itu disumpal dengan tanah Apa maknanya? Sampai dia meninggal Maka ini Kata Anas Tidaklah kami mengetahui hadis ini kecuali seperti ayat Apa itu? Di dalam Juz'anat Dimana Disebutkan Maka telah melalaikan kalian kehidupan dunia kalian Sehingga kalian tidak melaksanakan ibadah-ibadah Padahal dunia ini ada tempat ibadah Sampai di saat kalian diusung Ke kuburan Untuk dikuburkan Baruklah kalian menyadari Oh ternyata Aku tidak membawa amal-amalku Dan oh ternyata Pekerjaanku yang dulu Aku lebih utamakan dari ibadah Mobil mewahku dari bajar sport Ternyata tidak bisa ikut dengan kuburan Dan villa-villa yang aku tumpuk Hartaku Untuk membuat villa-villa rumah-rumah Maka Ternyata rumahku pun Tidak mau Haliliku untuk aku dikubur di rumah tersebut Tapi harus dikuburan yang sempit Dan gelap Maka mana rumahku Mana bilaku Tidak ada Tidak bisa untuk dipergunakan Maka baruklah dia menyadari Keadaan seperti ini Maka Wahai saudara-saudaraku Marilah kita mulai dari sekarang Setelah kita mengetahui Hakim pertujuan kita hidup di muka bumi ini Maka marilah kita Menumput Menumput Bundi-bundi Amal-amal sholat kita ini Karena dunia Adalah tempat ibadah Maka dunia ini tempat bekerja Tempat beramal sholat Menuntut ilmu Sholat berjamaah Melaksanakan kewajiban-kewajiban Dan melaksanakan yang sunnah-sunnah Itulah hakikat kita hidup di dunia Dan selain itu Disana ada keutamaan-keutamaan Dari orang-orang yang melaksanakan Amal-amal yang sholat Bagaimana Allah Memerintahkan kita di dunia Untuk melaksanakan ibadah Amal sholat Tidak cukup dengan itu Tapi rahmat Allah kepada kita Diberikan keutamaan Bagi yang melaksanakan amal sholat Keutamaan di dunia Keutamaan di alam il-bazah Setelah meninggal di alam kubur Berumbung The doomsday The end of the world Berumbuh hari kiamat Amal yang akan dilakukan Dan yang ketiga Di hari akhirat Di surga dan rahmat Maka Amal-amal ini mempunyai keutamaan Di tiga tempat tadi Maka dari keutamaan yang pertama Orang-orang yang melaksanakan Amal-amal yang sholat Menuntut ilmu Melaksanakan sholat di bawah tu Melaksanakan puasa yang wajib dan sunnah Dan yang lain-lainnya Maka dia akan dibukakan Rizki Maka Al-amal sholat min asbab Yang tinggi Jaya raya Kaya raya Maka ini banyak Tidak dipahami oleh manusia Mereka mengejar dunia Dan dunia lain Tidak mempunyai ibadah Namun Barang siapa yang Fokus ibadah kepada Allah Dunia akan ikut Seperti hari setelah Mereka menjadikan Hatinya itu penat Dan menjadikan segala perkaranya Itu mudah Kemudian Tak i ilai dunia Wahia rodina Datang kepadanya Luar dunia Dalam keadaan hina Berkata Wahai orang yang sholat Yang sibuk Belaksanakan amal-amal sholat Ambilah aku Untukmu Maka dia Orang-orang yang sholat Orang-orang yang Sibuk fokus dalam ibadah Akan datang Rizki-rizki Kepadanya Dan antun bersaksikan Bagaimana kita Apakah kita yang mempunyai Warga besar suatu hari Dalam keadaan Kelamanan Dan kita mempunyai Rumah-rumah Dimudahkan oleh Allah Mempunyai kendaraan Dan sebagainya Dari mana Dari janji Allah ini Maka Allah berfirman Di dalam ayat Al-Quran Maka dari ayat ini Banyak siapa yang Melaksanakan amal-amal sholat Di muka bumi ini Baiklah Apapun perempuan Wawah Muminun Ini saatnya Dia dalam keadaan beriman Kepada Allah Bukan orang-orang yang Khawir Yahudi Nasrani Buddha Hindu dan sebagainya Tapi muslim Melaksanakan amal sholat Dan dia juga bekerja Dari keriput penunyiannya Namun Melaksanakan amal sholat Apa jadi Allah Faranguhiyyannahu Hayat tanpa jibat Maka Faranguhiyyannahu Dari segi Iqlun Yang paling kuat Di dalam ayat ini Faranguhiyyannahu Hayat tanpa ilan Janji Allah Pasti benar Orang-orang yang Melaksanakan amal sholat Juga dia bekerja Tapi melaksanakan sholat Berkuasa Dia juga bekerja Dapat uang dari pekerjaannya Dan dapat Rizmi yang melipah Dari amal-amal sholat Ini di dunia Dan perkara di dunia juga Maka mereka Orang-orang yang Melaksanakan amal-amal sholat Sibuk di dunia ini Dengan beruntuk ilmu Mengajari manusia Bermada kebaikan Melaksanakan sholat berjamah Puasa Dan ibadah-ibadah yang lainnya Dari Adkar Maka Di saat mereka Melaksanakan perkara itu Mereka keluar Dari keumuman Kerugian Dan rahmat Dari Allah Dari waktu-waktu Yang terpahit Maknanya Semua orang yang Di dunia ini Dalam keadaan Kerugian Dan bahkan Di rahmat Seperti di dalam Ayat Al-Quran Di dalam surat Al-Asr Maka Kalau berfirman A'udhu billah Yang bina syaitan 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 Bismillah Yang bina syaitan Yang bina syaitan Wal-Asr Demi waktu Kata Allah Innal insana Labi usr Karimat Innal insan Al-insan Al-iflam disini Al-iflam Al-istigrafiyah Bina usul Memberikan makna Umum Seluruh Yang namanya manusia Dalam keadaan Kerugian Bina syaitan Hidup di dunia ini Kecuali diistihna Di exception oleh Allah Illa ladina amanu wa'amilu soleha Ini dia poinnya Kecuali mana yang berilmu Dan beriman Maka iman tidak bisa kecuali dari ilmu Dan beramal soleh Juga tidak bisa sesuatu yang beramal soleh Kecuali dari ilmu Mengikuti bagaimana selatnya nabi dari sunnah Mengikuti bagaimana puasanya nabi dari sunnah Tidak sebarangan melaksanakan ibadah yang bila Maka Barang siapa yang hidup di dunia ini Semuanya dalam keadaan kesemsalahan Dan datang di riwayat Yang dituarkan kakimangatir midi Yang bisa naik kepada hasan di gue ini Dari nabi gue enok semangat dengan ini Bahwa orang yang hidup di dunia itu Dilaknak Semuanya terlaknak Terlaknak apa yang ada di muka umi ini Karena terhitung waktu demi waktu Maka barang siapa Yang bisa menggunakan waktunya Untuk beribadah Beramal soleh Mereka lah orang-orang yang keluar dari keumuman Al-Husroh, kerugian, dan pelatnatan Maka hadith Ini pun hadith yang hasil dari Yang melaksanakan amra soleh Astagfirullah Astagfirullah Innalaha wa qurlul rahim